hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ktc saya mau sharing-sharing dikit kemarin ada yang komen daripada jarang upload mas bahasa apalah ban gitu lah katanya coba sharing-sharing masalah merek-merek bahan gitu ya Nah kali ini saya mau sharing sedikit ya ban dalam ban luar yang entry-level yang kelasnya bukan tubeless yang umum kita pakai setelah ya yang ada kisaran 200ribuan ya ke bawah lah anggaplah 200ribu kecil atau di bawah 200ribu tergantung lokasi nah jadi umumnya yang paling sering orang gunakan itu yang paling umum itu merek itu Swallow ya soal batik macam-macam Swallow terus ini IRC itu Federal itu ada lagi biasanya Kingland terus ada lagi Aspira ya kan terus Federal ya originalnya Honda itu nah dari beberapa merek itu-itu yang bagus itu yang mana mas kan ada yang nanyain sebenarnya sih ya kadang orang itu berpikiran yang mahal pasti yang bagus ya kan tapi saya sebagai mekanik itu karena saking sering nyambungkar pasang ban jadi kita itu udah tahu karakter ban kekurangan dan kelebihan suatu itu merek nah kurang lebihnya kayak gitu ya Nah jadi kayak misal IRC ini ban ngapain itu plus kalau enggak salah ya misal yang IRC yang biasa aja lah ya yang umum biasa itu kelebihannya IRC apa kekurangannya Nah kalau IRC sendiri aku kalau bongkar-bongkar ban ini ya ban penak IRC itu kategorinya kalau di daerahku itu ban paling laris dibanding merk-merk lain dibandingkan merk kayak Aspira ya kan kayak Swallow itu ban luar IRC itu paling laris kelebihannya IRC itu apa IRC itu bang bro banyak itu ya ini setau saya itu banyak itu yang ban umum ya ban umum motor standar itu dia itu enak di jalan kering ya di jalan basah pun enak jadi saat hujan saat kering itu enak banget ya terus yang kedua itu kelebihannya itu banyak itu apa ya bisa dibilang awet jadi ban IRC itu bisa dibilang bahan murah yang paling awet bisa dibilang kayak gitu maksudnya banyak itu agak enggak lama habisnya kayak gitulah istilahnya walaupun dia sampai gundul dia itu misalnya motifnya ini sampai habis dia itu banyak itu enggak mudah berubah bentuk ya kan kadang ada yang benjol-benjol terus dia itu apa ya ya awet lah gitu aja umumnya seorang kan nyariknya yang awet makanya IRC itu paling lari terus kelemahan IRC itu apa nah kelemahan IRC itu dengan banyak merk lain itu daleman sininya ya benangnya ini jadi antara lapisan karet dengan benang di sini itu sangat tipis kang bro jadi bisa dibilang benangnya itu dipegang gini aja udah kelihatan setrip-setrip jalurnya nah jadi dia itu enggak bisa kompatibel dengan semua merk ban dalam maksudnya itu gini ada beberapa merk ban dalam itu yang menggunakan ban luar IRC itu mudah sekali bocor atau mudah sekali jiplak jadi di ban dalamnya itu kayak misal ban dalam gini ya itu dia muncul kayak kelihatan garis-garis nah kayak ini kan ini kan ban dalam aspira ya itu ada kayak garis-garis disininya bekas nempel ini apa itu bekas nempel di ban luar nah kayak gitu kurang lebihnya seperti itu itu kalau IRC nah terus kalau merk yang lain kayak Pedrail gini nah Pedrail ini kategorinya soft ya soft kompon gitu ya Iya yuk bahasanya yuk ya nggak soft kompon sih ya sama-sama semuanya sama sih jadi kalau saya rasain merk Pedrail itu itu di bagian dalamnya ini lebih halus di bagian sini ya benang-benangnya itu lebih enggak kelihatan dibandingkan merk IRC harganya sedikit murah dari IRC biasanya ya dengan tipe dan ukuran yang sama terus oban Pedrail itu enak kalau dipasang ya itu kurang lebihnya kayak gitu pemasangannya enak tapi kekurangannya ban Pedrail apalagi yang jenis flemok itu mudah sekali habis ya batiknya ini kalau dipakai di medan aspal itu mudah sekali habis dibandingkan IRC itu lebih borosan ini cepet habis ini tapi untuk bagian ban dalamnya situ enggak terlalu makan jadi mau pakai merk yang misel lah mau pakai merk yang IRC aspira itu enak aja ban luarnya ini enggak mudah bocor terus ada lagi Swallow sana tuh nah Swallow itu menurutku itu pertengan ya ban ini tuh pertengan antara IRC dan Pedrail jadi ban ini itu pemasangannya enak enak kalau menurutku karetnya itu lentur soft bagus lah karetnya ya untuk merk Swallow terus dalamnya ini juga rapi dia enggak kelihatan benang-benangnya kayak IRC itu kelihatan benang-benangnya kalau ini tuh enggak kelihatan jadi kalau ban IRC itu sekali pernah kena paku ya kena paku kus gitu ya nah banyak itu benangnya agak kelihatan bekas cobrosan pakunya itu ban dalam tuh mudah sekali bocor terus gitu nah kalau jenis ini itu rapi ban dalamnya ketebalan banyak juga sedangkan dengan tipe yang sama lah ya dengan IRC dan lain-lain nah tapi ban ini tuh cenderung merk Swallow itu cenderung lebih lentur dibandingkan IRC tapi daripada Federal agak kaku dikit jadi pertengan menurutku ini ya menurutku itu pertengan antara ya IRC dan FDR ya sorry bukan Federal FDR nah jadi ini itu enak banyak dan untuk keawetan ini juga ban Swallow ini termasuk kategorinya awet ya dengan tipe yang sama ya misal antara Swallow FDR dengan IRC itu tingkat keawetannya ini mirip-mirip dengan IRC kalau merk Swallow nah kekurangannya apa ya kalau ini sih menurutku sih enggak terlalu ada kekurangan kalau ini pasang enak terus hilnya itu mudah keluar ya kita masang itu istilahnya enggak usah dikasih pelumas dia udah keluar terus dalemannya ya bersih gitu ya enak lah untuk Swallow ini nah terus ada lagi merek Mizzle lah ini Mizzle ini termasuk ban favoritku ya sehingga ada contohnya disini di motorku ada ban luar yang merek Mizzle itu dengan tipe yang sama kurang lebih itu dia Mizzle itu menurutku awet dibandingkan merek yang saya sebutkan barusan tiga merek yang saya sebutkan menurutku ini Mizzle itu paling awet ban luarnya enggak mudah habis gitu itu menurutku ya tapi sayangnya Mizzle itu rada kaku ikang bro banyak jadi kalau anda beli yang Mizzle yang batiknya agak polos-polos kayak ya kayak gini kayak gini ya batiknya modelnya agak polos ya bukan batik hujan itu kalau di jalan kering itu di jalan basah itu kayak was-was bannya itu kayak kering gitu loh bannya itu kayak mudah selip gitu nah kalau kita lihat di ban-ban Swallow IRC kayak gini kan kelihatan bannya itu karetnya kayak berminyak gitu loh jadi karetnya itu kalau di jalan kering itu di aspal itu lengket kalau Mizzle itu kurang lengket jadi kalau pakai Mizzle Mizzle itu awet tapi bannya itu terlalu kering kalau di jalan basah itu atau jalan aspal itu enggak terlalu nyokot gitu enggak terlalu lengket biasanya kalau aku sih kalau pakai Mizzle itu pakai batik yang lebih rapet kan ada Mizzle yang tipe apa itu lupa aku yang garisnya banyak di samping nah biasanya saya pakai yang model kayak gitu nah itu kekurangan dan kelebihannya Mizzle tapi dia awet cuman licin tapi kalau di cuaca tersebut ngeri gitu enak sekali dipakai kenceng itu kayak ngambang-ngambang di aspal gitu loh bisa lari 100 gitu tuh weh enak di atas 100 ya udah nambang-nambang tapi kalau rem mendadak nah itu agak was-was nah saya pengalaman sendiri pakai Swallow itu ngeri mendadak di kecepatan 100 berapalah 130-an saya itu pakai Ben Swallow itu itu langsung ngeri mendadak jes gitu ya pas kebetulan saya rasa itu motor itu tiba-tiba oleng ya kayak kayak mau mati gitu motor itu enggak stabil lah mesinnya tiba-tiba pas lari lagi kenceng-kenceng tarik gas itu motor enggak stabil terus saya rem mendadak pakai Ben Swallow itu jarak mungkin sekitar 50 meteran ada itu bahan itu udah berhenti ya bahan itu udah berhenti maksudnya udah saya rem ya bahan itu udah nggak muter lah jadi saya rem untuk bandel belakangnya saya rem terus bahan depannya itu saya kocok-kocok ya remnya itu betulan saya waktu itu masih tenang ya pemikiran pikiran itu ada sekitar hampir 50 meteran itu bekas bahannya itu masih set tapi motor itu enggak jatuh atau enggak oleng bahannya itu masih lengket gitu loh di jalan padahal jalan yang saya lalu itu jalan jalan cor lah mungkin teman-teman yang sering lewat pantura pasti paham lah jalan-jalan cor pantura kalau di aspa lebih enak lagi itu Swallow nah tadi kan udah ya saya sebutkan apalagi IRC FDR Swallow Mizzle ya terus ada juga yang standar udah ya kayaknya Federal nah Federal itu mirip-mirip dengan ini FDR ini ya FDR kayaknya juga bikinan Federal jadi batiknya itu kurang lebih dia lebih kayak soft empuk enak dipasang enak lentur banyak hujan panas itu enak dia lebih lengket ke asfal tapi cepet lebih itu kurang lebih sama kayak gini nah kalau saya sendiri favoritnya apa kan bro ya tadi Mizzle untuk yang non tubeless kalau tubeless sih FDR tapi kalau kekurangan FDR itu benjol-benjol kan bro jadi kalau udah gundul kayak gini ini kan contoh IRC ini udah gundul kayak gini mah dia masih mulus rata banyak itu masih rata enggak benjol-benjol dinaiki itu istilahnya masih enak kalau kita pakai jalan asfal gitu dinaiki kenceng itu masih enak nah kalau FDR itu udah kerasa benjol-benjol gitu nggak enak lah pokoknya kok gundul sedikit tuh nggak enak kalau aku ya paling seneng itu menggunakan ban tubeless tapi saya kasih ban dalam yang perlu jadi kalau ban tubeless toh ya aku kurang seneng karena kayaknya itu di dalam pelek itu terasa kosong gitu loh jadi kayak ban itu nggak ngigit sekali di asfal gitu kayak ngambang gitu loh itu kalau aku ya aku lebih suka walaupun pakai ban tubeless ban luarnya tubeless tapi tetap saya kasih ban dalam itu kalau aku nah rata-rata yang saya gunakan kayak gitu di motor-motorku yang sering saya gunakan ya kalau saya pakai ban tubeless terus ada ban dalamnya itu kalau nggak kenapa aku lah ya nggak kenapa aku itu sampai habis yang perlu apa ibunya pun nggak nah kenapa saya suka ban dalam yang tubeless eh sorry ban luar yang tubeless itu gini kan bro ban luar dengan ban yang tubeless dengan yang non tubeless itu harganya kan selisihnya sedikit lah anggaplah Rp20.000 Rp30.000 itu ini pemikiranku aja ya dengan harga segitu mungkin teman-teman berpikiran nah sama-sama pakai ban dalam ya mending pakai yang tap tap aja yang bukan tubeless ya cuman ban tubeless ya kalau teman-teman tahu ban tubeless itu ketebalan karetnya itu berbeda ya lebih tebal ban tubeless nah terus bagian dalamnya sini ya dalam sini itu ban tubeless tuh mulus ya mulus disini itu mulus jadi istilahnya benang itu bener-bener di tengah terus kayak kawatnya itu juga menurutku ya lebih bagusan tubeless daripada yang bukan tubeless jadi kayak kalau kita gunakan jangka panjang jarak jauh lebih stabil ban tubeless kalau soal ban dalam itu kan karena feel aja aku kurang seneng kalau tanpa ban dalam ya tapi kalau karena ban tubeless ini kan dalamnya ini kan halus jadi kalau kita pakai ban dalam mau pakai merk Aspira mau pakai IRC dan lain-lain itu aman-aman aja jarang bocor gitu ini pengalamanku ya kalau nggak kena paku biasanya ya aku tuh kalau ganti ban dalam ban dalam ini biasanya pasti bersamaan dengan ban luar jadi ketika aku ganti ban luar kan udah gundul banti ban luar terus isi ban dalam nanti ban gantinya ban dalam itu sesuai nanti ban pasti kalau ban dalam itu bocor ban luarnya pasti udah tipis kayak gitu selalu pas nah kalau pakai ban non tubeless biasanya itu nah contohnya kayak ginilah agak gundul dikit itu ban itu udah sering bocor 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 kayak kayak di dalam itu ban dalam di dalam itu udah terasa panas gitu loh beda kan kalau ban tubeless kan ban nya agak tebal ya jadi kelihatan gundul tapi ban di dalam itu masih terasa dingin nah kalau itu pengalaman ku aja ya aku lebih suka ban tubeless tapi pakai ban dalam gitu mengenai merek sih terserah tapi paling sering aku gunakan itu suwalo sama FDR untuk ban luarnya yang tubeless nah terus mengenai ban dalam ini kita lanjut ke ban dalam untuk merek lain apalagi sih Kingland ya Kingland itu ada Kingland itu banyak tubeless ban non tubeless tapi terasa kayak tubeless tebal masangnya kesusahan di sini nyungkilnya itu susah masuknya terus ngeluarinya itu biasanya juga susah ban nya agak repot gitu tapi biar ban nya tebal cepet habis itu modelnya Kingland nah kalau ban dalam aspira kayak gini ya aspira itu paling lentur yang saya tahu jadi di geladak dipaksa berkilo-kilo itu biasanya ban nya gak mau putus tapi karena dia kan ban nya tipis jadi sering bocor di samping kalau IRC itu banyak tebal tapi sering bocor di garis kayak gini enggak papa banyak tebal enggak kenapa aku enggak tiba-tiba bocor di sini itu sering kayak motor Jupiter Z1 apa masih bawaan dealer itu udah bocor pasti cek itu bocornya pasti di garis itu kalau IRC nah terus mizel mizel itu lentur juga kayak IRC tapi lebih tipis gampang gampang bocor robek lah istilahnya gampang terlalu tipis ya kalau dipakein ban luar yang udah tipis itu enggak cocok cocoknya ban-ban yang masih tebel itu tipikal ban mizel sama ban aspira terus ada juga FDR FDR ini menurutku yang paling pertengahan lah paling enak ban dalamnya itu menurutku aja ya FDR sama aspira sama swalo ya ban dalam FDR sama swalo itu ya kalau di dipegang itu dia lembut enggak terlalu tipis kayak aspira enggak terlalu tebel enggak terlalu tebel kayak IRC juga kalau IRC itu tebel ya ban dalamnya tebel tapi kaku agak kaku lah ya sering bocor di garis tadi kalau FDR itu dia tetep lentur tapi lebih tebel daripada aspira jadi enak lah nah ban dalam kalau menurutku yang enak itu ya yang enak enggak mudah bocor maksudnya bisa digunakan di ban baru ataupun ban-ban yang udah gundul itu FDR swalo sama federal federal itu walaupun banyak agak murah setara dengan IRC setara dengan aspira tapi menurutku pribadi itu ban federal itu lebih mending daripada aspira itu menurutku aja ya dia agak tebel banyak tapi enggak selentur aspira nah itu soal ban dalam oke jadi kalau ban dalam aku lebih favorit ke swalo sama FDR kalau ban dalam tapi kalau yang paling laku ini ngomongin yang paling laku itu di tempatku aspira karena aspira itu digeladak loh orang sini kan nobinya kayak gitu namanya orang kampung kan kalau bisa itu tetep bisa ditempel itu dipaksa kayak apa itu dia enggak akan putus enggak mau putus kalau aspira eh apa IRC pasti udah putus duluan dan biasanya kalau IRC dipaksa itu dia udah bocornya nimbal-nimbal kemana-mana terus kelebihan lagi apa ya aspira aspira itu mudah ditambah jadi istilahnya tambahan mau yang listrik mau yang bakar ya kan istilahnya mau yang tiktok itu dia mudah sekali lengket itu kalau menurutku aspira menangnya disitu mungkin temen-temen yang sering nambal pasti pahamlah tipikal-tipikal ban itu ada yang langsung melekat sekali di ban ada yang enggak enggak terlalu melekat kalau IRC aspira itu termasuk enak lekatannya enak kalau kayak misel itu terlalu bahan dalamnya itu terlalu tipis jadi rawan-rawan kalau enggak dilapis kertas yang tebel disini atau sengat apa itu rawan bisa ngembung kayak kata tapi kalau saya sih karena berhubung tambahannya pakai tambahan listrik ya ada timernya jadi sepanjang saya menggunakan tambahan listrik itu enggak ada istilahnya ular makan kata lah ya nggak ada ngembungnya ketika ditambah itu pasti tetap rata kayak normal terus gitu aja sharing masalah ban dalam dan ban luar yang umum digunakan masyarakat dan paling laris lah yang jelas ya bisa ini favoritnya yang kayak gini kalau di kampung batiknya ini kan bisa jalan-jalan tanah ya kan bisa jalan-jalan aspal yang kayak gini ya posisinya orang keladang kayak gini senengnya yang ini kota-kota wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh